Emas pertama di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brazil, melalui cabang olahraga bulu tangkis yang diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 kemarin. Emas Indonesia dipersembahkan oleh pasangan ganda campuran Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Pasangan yang dikenal dengan julukan Butet dan Owi tersebut berhasil mengalahkan pasangan ganda campuran asal Malaysia Chan Peng Song dan Goh Yuh Ying, dua set langsung, dengan skor 21-14 dan 21-12. Ini merupakan emas pertama sekaligus satu-satunya bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Rio de Janeiro. Sebelumnya, Indonesia baru mampu meraih dua keping medali perak melalui Sri Wayuni dan Eko Yuli Irawan dari cabang angkat besi. Kemenangan ini sekaligus menjadi kado yang manis bagi Indonesia yang pada hari yang sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-71. Selain itu, Owi dan Butet juga sukses mengembalikan tradisi emas Indonesia di Olimpiade yang sempat terputus di Olimpiade London 2012. Rasa bangga dan haru pun menyelimuti kemenangan mereka. Terutama keluarga dari Tontawi dan Liliana yang akan berbagi kebahagiaan kepada Anda, good people. Kita orang tua, berdoa, berdoa terus, mudah-mudahan Liliana bisa menyumbang medali emas di pas hari kemerdekaan Indonesia. Untuk Indonesia. Tuhan berikan kami, Mama dan Papa bangga, bersyukur, berterima kasih semua kepada pemerintah, kepada pelati, pengurus, yang semua ada campur tangan, memberi dukungan, memberi semangat, support, sampai Liliana bisa sukses begini. Olimpiade ini yang paling deg-degan. Kalau open-open, biasa lah menang kalah, itu biasa kan. Cuma kejuaraan dunia, all England, sama Olimpiade. Yang paling berkesan. Paling berkesan sekali Olimpiade terakhir ini. Karena pas jatuhnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Dengan bersyukur kepada Allah, itu merasa senang dan bangga. Punya anak bisa mengharungkan nama keluarga, lingkungan, desa, terus negara dan agama. Ini betul. Ini udah menghubungin Bapak nih semalam nih abis bertanding? Ayo, kali-kali sebelum bertanding, menghubungi. Tidak hanya keluarga, seluruh rakyat Indonesia tentu juga merasa bangga akan prestasi yang berhasil mereka dapatkan. Tidak terkecuali dengan para selebriti tanah air yang mengungkapkan sukacitanya atas kemenangan ini. Sebelumnya selamat atas kemenangan ganda campuran ya, Liliana Nasir dan Tontowi Ahmad. Karena sudah memenangkan medali emas dan mengharumkan nama Indonesia. Selamat tidak meraih medali emas di Olimpiade Rio ya sekarang ya. Dibuktikan bahwa tim bulu tangkis Indonesia masih punya taring, masih luar biasa. Jadi selamat sekali lagi. Mungkin ini bakal jadi kado yang luar biasa untuk Indonesia juga karena bertepatan dengan 71 tahun Indonesia merdeka. Selamat sekali lagi. Kemenangan bulu tangkis semalam tuh kayak bikin semua Indonesia merinding gitu kan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia juga kan. sampai-sampai tuh katanya menforanya sampai cukur rambut, cukur kumis itu. Sebuah hal yang mungkin ini udah lama tidak terjadi kan. Dan hari ini tuh kayak pembuktian bahwa Indonesia bisa maju lagi gitu. Dan semoga untuk kedepannya makin banyak penghargaan-penghargaan juga yang didapat di Indonesia dan menjadi inspirasi juga buat atlet-atlet Indonesia dan semakin dihargai deh atlet-atlet di Indonesia untuk kedepannya agar mereka lebih bersemangat lagi gitu, lebih dikasih reward segala macam.